Intro Halo guys, selamat datang kembali dengan Fastive Oke, jadi selanjutnya, kita akan bermain game Rogosagi di Game Anime Champion Simulator Dan ya, seperti yang kalian tahu, kalau Game Anime Champion Simulator ini baru saja ada update terbaru Yaitu update Chainsaw Man guys ya Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya agar video ini bisa menjaga lebih banyak orang Dan langsung ada videonya, let's go boy! Oke, kita sudah berada di dalam Game Anime Champion Simulator Dan juga, sorry, saya baru upload sekarang Seperti yang kalian tahu, kalau kemarin Tugu baru kelar Apa namanya? Subton ya Dan sekarang kita bakalan coba review update Chainsaw Man di Game Anime Champion Simulator ya Kemana kalau kita lihat di update 5, yang mana itu update Soul Blade City Ada 3 questline baru, kemudian ada 1 transferable mythic skin Yang mana ini berarti mythic skin tapi bisa dipakai di unit apapun gitu loh Kemudian level capnya dinaikin jadi level 120 2 quest Halloween baru, kemudian skin management Yang mana ini kalian bisa langsung kayak, apa sih? Kalian bisa nge-lock skin Kemudian kalian bisa langsung, apa sih namanya? Nge-scrap skin banyak gitu loh Langsung yang gak ke-lock bisa langsung kayak di-scrap semuanya Nanti gue bakalan nunjukin caranya Kemudian, kalian gak bisa nge-scrap selain skin lagi Jadi misalnya kayak, apa sih namanya? Kayak medal atau segala macemnya itu udah gak bisa di-scrap Kemudian ada companion index Yang mana companion index itu, apa sih namanya? Kayak di IFS guys Jadi kayak indeks gitu, kayak champion-champion apa aja yang udah kalian dapetin ya Kemudian ada bigger skin inventory Jadi inventory ini bisa kalian lebih besarin Kemudian ini di nerf candy dan segala macemnya lah ya Oke, kemudian, apa sih namanya? Seperti yang kalian lihat disini Kalo kalian klik, kalian bisa ngeliat index ya Jadi kayak unit-unit yang udah kalian dapetin di game ini guys Kayak misalnya Green Planet nih Yang ini gue belum dapet Karena waktu itu gue gak ikut eventnya Yang ini mythical-nya gue views mulu mungkin Makanya belum dapet ya Ini juga si Todoroki Nah, pokoknya kalian bisa ngeliat lah Apa sebenarnya unit-unit index kayak gitu ya Spesial segala macemnya lah ya Sesuai dengan map-mapnya Nah, lalu Kalo kalian ke sini Kalian ke tempat skin kan ya Nah, kalo kalian ke skin Kemudian anggap kalian pengen Kan misalnya seperti yang kalian tau Kalo kalian gaca di pumpkin nih ya Pumpkin off kan kebanyakan skin gitu kan Jadi kalian kayak agak bete gak sih? Kayak misalnya kayak harus nge-scrap skin-nya satu-satu gitu ya kan Nah, sekarang kalian bisa langsung pake select all gitu guys Yang mana kalian bisa nge-scrap yang kagak di-lock ya Yang di-lock itu gak bakalan kena-scrap Bahkan yang gak ke-lock Dia bakalan langsung ke-scrap guys Oke Kemudian di update kayak ini juga Gak ada rate-nya ya Rate-nya bakalan nongol next update guys Kalo kalian cek nih ya Disini Tunggu, ini kok gak bisa di-scroll ya anjir? Gak bisa di-scroll ya anjir? Gak bisa di-scroll apa? What the freak man? Oke, gue gak tau kenapa ini gak bisa di-scroll cahe? Asli Gak bisa di-scroll anjir? Help! Ya pokoknya yang gak ada sudah tau gue Next update baru ada rate-nya sama kayak Eh ternyata gue dc coy Sama kayak apa Namanya Update Hunter x Hunter sebelumnya gitu Kan sebenernya kalian tau Update x Hunter x Hunter kan keluar dulu map-nya Kemudian Minggu depan baru keluar rate-nya Nah ini sama nih kayak gini nih Oke Kalo gitu Itu untuk update-update barunya Kemudian kalo gitu kita bakalan langsung aja ke map chainsawman Yang mana disini gue udah open ya map chainsawman-nya Oh iya sebelum itu Enggak deh Kita bahas dulu disini kalo kalian liat itu ada NPC baru Si Mamang Alucard ya Alucard Yang mana kalo kalian kelarin quest ya kalian bisa dapetin Cosmic Yang mana Cosmic Capsule Seperti yang kalian liat disini gue udah dapetin Cosmic Capsule-nya Halloween ya Halloween ya Halloween tapi Dan misinya itu kalian harus gacha 50k off Jadi ya kalian tinggal Apa sih Gacha aja Gampang Kemudian ada misi baru juga dari Ryuk Yang mana misinya itu disuruh nyari scary row Atau bisa dibilang kayak bebekik gitu lah nih Yang mana bentuknya tuh Kayak begini nih Tapi warnanya Agak keijuan guys Pokoknya kalian bisa cari di tempat-tempat sini ya Dia tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu Ada yang di atas sini Ada yang di belakang situ Dan ada juga yang disini satu biji Disitu juga ada satu Disitu satu Satunya lagi Gue lupa dimana Pokoknya ada lima lah pokoknya Oke Kita langsung aja ke map Sawblade City Yang mana gue sebenernya Di Sabaton udah gue kelar-kelarin gitu Si misi-misinya Cuman ada satu misi setahu gue yang belum gue kelarin Yaitu Save Meowin ya Suruh ngebunuh 50 Raging Bad ya Karena Apa namanya Meowin ini setahu gue Apa Quest yang buat dapetin yang gue bilang tadi Mythic skin baru ya Yang mana itu Missnya itu dari Mamang Power Kemudian kalau kalian bingung Kan disuruh nyari kucing Bahwanya masih power ini Nah kalian bisa Ke belakang rumah sini Masuk ke dalam Nah disini nanti kan Bakalan ketemu Meowin nih Nah setelah mengelawan Meowin Baru udah nanti kalian disuruh Ngelawan Apa Raging Bad 50 biji nih Raging Bad yang ini nih Gampang banget lah Raging Bad ya 50 biji EZ lah harusnya lah Kita bakalan coba deh Ngebunuh 50 Raging Bad Ini Raging Tomato Ini Zombie Devil Tempat Raging Bad yang banyak ada ga sih? Kayaknya ga ada deh Itu satu doang Iya Raging Bad yang banyak ga ada coy Dikit banget Kita kayaknya harus kayak AFK gitu sih Iya Bener bener nunggu spawn Oke Kita bakalan skip dulu deh Sampai gue ngekill 50 Raging Bad ya Oke gue udah kelar questnya Disuruh ngebunuh 50 Raging Bad Kita langsung complete quest Dan Yap Harusnya gue dapet skin sih Ya ga sih Kita liat ya Dapet skin ga? Ya dapet skin tuh Yang mana skinnya itu skin Kucing ya Imagine jadi kucing coy Kita coba ya Kita cobain ke si Apa ya gue bilang coy Ke Zephyr deh Kita liat ya Kita Ana ekipal dulu Oh kucingnya ternyata Ditaro di pundak ya Sekarang gue kita berubah jadi kucing Ternyata engga ya Ditaro di pundak kucingnya Oke Ini untuk mythic skin ya Jadi bisa dipake dimana aja Sama kayak pedang yang itu loh Pedang yang Aces itu Kemudian Nah Kalian juga nanti Misi terakhirnya itu Di map ini itu Kalian disuruh ngelawan katana man Nih disini di map akhir Dan Kalian juga tentunya bisa Sembari gacha juga guys ya Jadi untuk unit-unit chainsaw man ini sendiri Kita coba deh Kita Jangan auto iniin dulu Kita langsung aja coba gacha Open Setang Dapet gak legendnya? Oh legendnya belum dapet Gacha lagi dapetin legend Oke Untuk unit-unitnya itu Yang commonnya itu Ada si Kobeni Kemudian ada si Apa ini gue lupa Lupa namanya Hime ya Hime Kemudian Himeno Kemudian ada Power Ada Angel Devil Ada Aki Dan juga ada Mamang Denji Versi chainsaw man Dan tentunya Untuk kosmiknya Gue yakin kalian juga udah tau Yaitu Mamang Makima Yang mana gue udah dapet Makima ya Disini ya Leader Leader Oke Kita review gaming deh ya Unitnya Sebagus dan sope apalah Mereka inilah ya Kita reviewnya disini aja By the way Darahnya tuh Dikit banget cuy Siapa namanya Bossnya katana devil Masih tebelan yang ini Anjir 800B cuy Si apa Meruem Darahnya lebih tebel Darahnya lebih tebel Darah dari katana devil Oke Kita coba deh unit-unitnya Pertama kita coba Si Kobeni Dulu Setting gue nyalain dulu Kayaknya abilitnya Ya abilitnya Belum gue nyalain Eh Mana Kobeni Pasal gue pake Equip Kobeni Eh sini Kita pake Kobeni dulu Kita lihat efeknya Ngapain si Kobeni guys Apakah pake pistol Atau pake pisau Kita lihat Ngapain ya Hat Oke pake pisau Oke Simple Simple Gak ada banyak Kamu komen ini Kita coba Himeno ya Himeno Harusnya ngeluarin ghost devil ga sih Atau snake devil ya Eh Ghost devil ya Ghost devil bener Kita coba lihat Tampol 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 Tampolannya kayak setan sih Gak ngeluarin ghost devil ternyata Atau hand devil ya Oke Itu untuk Himeno Simple banget Sekarang kita coba Power Kita lihat Modelnya juga Powernya Oke Not bad Bagus powernya Dan agak Bejendol dikit sih Oke Kita lihat efeknya kayak gimana Tampol Tampol Keluar darah Oke Di palu Gue emang expect bahkan di palu darah sih Oke Itu untuk mamang Power Sekarang kita coba Angel devil Angel devil ngapain disini Kita lihat ya Oke Apa sih Modelnya keren lah Dan apalagi sayapnya ya Sayapnya Kayak gerak-gerak gitu Kalau nampol Oke Dia ngeluarin Pedang Apa sih ituannya Cahayanya Oke Not bad efeknya Bagus juga Sekarang kita coba Mamang Aki Di sini namanya Foxman Apakah dia ngeluarin Con Fox Devil Atau enggak guys ya Kita lihat ya Let's see Let's see Ngeslash 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 Con Oke Dia ngeluarin Fox Devil Ternyata Oke Not bad Walaupun gue expect bahkan gede banget Ternyata gak terlalu gede ya Fox Devil nya ya Oke Sekarang kita coba Mamang Denji Dengin nya Gue udah dapet beberapa nih Godly ya Dengin nya Kita lihat efeknya Kayak gimana Harusnya mythic Bagus sih Biasanya mythic bagus ya Kita lihat Hap Zrng 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 Memang Makima Kita lihat model Makima Ya oke Dia agak berjendol juga Not bad lah Modelnya lah ya Ada aura-aura nya juga coy Kita lihat efeknya gimana nih Makima Arunnya dia kayak Ngechain gitu ya Kayak ngerantai-rantai gitu sih Makima Sudah lihat efeknya Oke Oke Dia ngeluarin hati coy Imagine Jatuh Tembak Buset Darahnya coy Oh ditembak terakhir anjir Imagine Dipang Buset ini Wah gila itu Banyak banget anjir ability nya Lama banget Oke Gue gak expect berat selama itu sih Makima ability nya Oke Not bad not bad Oke Sebelum kita terakhir Kita bakalan coba open ya Open Cosmetic 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 yang gue dapet nih Kita open 3 Cosmic Kita lihat apakah ada yang Kita bakalan dapet Makima atau engga Atau dapet Godly ya Let's see Kita open yang Halloween dulu Halloween kita bisa dapet Makima Tuh gue udah dapet semuanya coy Tuh gue imagine ya 10% semuanya Chasenya rata Sama rata Let's see Kita dapet siapa Diantara semuanya Ehm Jadi kemungkinan itu Bisa dapet monyet Seng Segala macemnya lah ya Gak Kayaknya gak mungkin Makima sih Kalo dapet Makima gokel sih anjir Let's see TAN Wah ini gila Cuk Cuk Makima anjir Dekus Oke Gue Gue udah bisa Gue udah punya 2 Makima Gue udah bisa asien Makimanya anjir Eh kita open 2 lagi Ehm 50% Makima 2525 Kita lihat Mungkin gak Makima lagi Gatli Makima deh Anjir coy Gue gak nyangka loh Dapet Makima loh Itu 10% 10% What the hell What Oke Satu lagi Satu lagi Gue bisa asien 2 anjir Satu lagi Gue bisa asien 2 Makima lagi kah Gatli dong Gatli dong Gatli dong Biar yang gua asien Gatli gitu loh Ah gak Gatli kayaknya deh Suset sih dapet Gatli di game ini asing Cok Gue langsung disasien 2 Makima anjir 3 Makima berturut-turut coy Wah gila ini hoki banget Gak ini gak paham Gue gak paham Kok bisa ya Berarti gua kurang berapa ya Let's see let's see Anggap gua pengen asien 2 Makima Nah gua punya 1 2 3 4 5 6 7 Aduh gua kurang 2 cosmic lagi Udah gak gampang kan 2 cosmic lagi Hari ini kayaknya bisa nih Gua asien 2 nih Makima nya nih Hahaha Oke Kita lihat Itulah dia untuk video Update kali ini ya Update Chainsaw Man Gila ini hoki banget coy Entah kenapa Gua gak tau Bisa hoki ini 3 Makima berturut-turut guys ya Dan juga berikan komentar kalian di bawah Update kayak ini W atau L guys Oke makasih banget buat kalian Selamat menikmati Abis Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai selanjutnya Sampai jumpa lagi Bye bye Outro 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 isk Outro Outro Topilan souven Real